Pak Pito, boleh dijelasin dong hari ini materi latihan yang dikasih apa aja sama pelatih? Ini tadi sama pelatih, sedikit fisik dan ball position, biar kita dapat tempo bola dan stamina kita tambah juga. Dan bagus, sedikit capek, tapi buat kita kembali kondisi lebih cepat. Oke, ini udah hari kelima latihan nih Pak Pito. Apa progres yang dirasakan setelah latihan fisik selama lima hari ini? Dan juga, itu dulu deh. Ya, itu setiap hari tambah naik, tambah bagus, tambah ringan. Saya pikir karena kemarin juga lima hari karantina, mungkin hilang sedikit kondisi. Tapi nggak apa-apa, saya sudah adaptasi di sini. Mereka terima saya baik dan bantu saya kasih yang maksimal. Oke, lalu untuk adaptasi, komunikasi bersama teman-teman dan juga tim pelatih, sudah nyaman atau belum? Oh, nyaman sekali. Mereka terima seperti saya bilang. Mereka terima saya baik, bantu banyak anak muda. Saya lihat mereka mau kerja. Dan yang sudah lama, ada beberapa pemain kita sudah pernah main bersama di tim lain. Dan gabung di sini lagi. Dan itu bagus karena kita bisa cepat kompat dan bisa berprestasi bagus. Oke. Untuk Pak Pito sendiri, target pribadi di turnamen Piala Menpora seperti apa? Iya, itu target dari manajemen seperti yang paling kita main lepas dulu karena kita harus senang karena ada kompetisi lagi. Dan kita kasih yang terbaik. Sejak pertandingan, kasih yang maksimal. Dan hasilnya akan datang. Oke, lalu dari porsi badan sendiri, apakah ada, dari apa, dari tim fisik gitu, pelatih fisik, ada pesan khusus untuk Pak Pito? Apakah harus diturunkan berat badannya atau segini sudah cukup? Nah, saya biasa kalau main, pas liga itu biasa 4-5, 4-6. Mungkin karena timbang kemarin, kita lagi, saya dah habis dari karantina, hampir 7-8 hari nggak latihan. Tapi kondisi sudah kembali karena kemarin saya di Brazil, latihan setiap hari. Saya yakin nggak ada masalah soal fisik. Tapi bagus karena kita punya waktu untuk liga, nanti bisa lebih baik lagi. Oke. Lalu menghadapi turnamen-turnamen Pora, satu grup kita itu, empat tim, dari Jawa Timur. Nah, bagaimana pendapat Sobiano? Ya, bagus untuk kita bisa kenal mereka seperti apa, musim ini. Belum tentu mereka pakai komposisi yang maksimal. Tapi saya yakin yang tim yang pemain yang anda di setiap grup, ingin kasih yang maksimal. Dan nanti seru ya, seperti piala jatinya dulu. Tapi senang bisa ketemu tim yang sudah saya pernah main di sana. Dan itu saja. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Vito. Nah, sama. Ale. Satu lagi, aku butuh Pak Vito bilang, Terima kasih sudah mendaftar Ale. Itu saja. Satu, dua, tiga, tiga. Terima kasih sudah mendaftar Ale. Oke, satu lagi. Hai, Sleman Fans. Dukung kita terus ya di Piala Main Pora. Oke. Itu tampangan. Halo, Sleman Fans. Dukung kita terus ya. Piala Main Pora. Yang semangat tapi. Senyum dong. Satu, dua, tiga. Halo, Sleman Fans. Dukung kita terus ya di Piala Main Pora. Kok Gubernur? Piala Main Pora. Piala Main Pora. Nanti cabut pasport. Halo, Sleman Fans. Dukung kita terus ya di Piala Main Pora. Tuh, dua, tiga. Halo, Sleman Fans. Dukung kita terus ya di Piala Main Pora. Ale. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Tunggu kita terus ya di Piala Main Pora. 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 Terima kasih.